Baju terus min satu banyaba Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima Namun seperti biasa sebelum waktu mulai ke bilangan prima Coba kalian kerjakan dulu soal cerita berikut Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah bisa mengajarkan soal cerita yang tadi? Oke, begitu nanti soal cerita yang tadi akan kita cocokkan bersama-sama setelah sholat isya Baiklah anak-anak sekalian sekarang kita memasuki ke pembelajaran matematika yaitu tentang bilangan prima Apa itu bilangan prima? Bilangannya berapa saja? Kita ikuti keterangan di HIPAKU Oke? Bilangan prima Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor yaitu satu dan bilangan itu sendiri Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor bukan? Nah untuk kali ini untuk menentukan suatu bilangan itu prima atau bukan Kita bisa mencarinya dengan cara mencari faktor dari bilangan tersebut Untuk lebih jelasnya ikuti keterangan di HIPAKU Contoh, apakah bilangan 6 merupakan bilangan 5? Nah, pertanyaan ini perlu dibuktikan Jika bilangan 6 itu hanya punya dua faktor maka 6 termasuk bilangan 5 Jika 6 itu mempunyai lebih dari dua faktor maka bilangan 6 itu bukan bilangan 5 Yuk kita buktikan apakah 6 itu bilangan 5 atau bukan Ikuti keterangan ya Caranya yang kalian perlu ajarkan itu menggunakan tabel Kita cari faktor dari 6 menggunakan tabel Yang dicari Kita taruh di tengah sini Dan lihat Apakah faktor dari 6 itu cuma dua faktor lebih dari dua Yang pertama, perkalian berapa ini ya? Perkalian? Satu Satu Kali Enam Kemudian kita tutup Berapa lagi? Iya Dua Dikali Tiga Tuh Masih bisa lagi? Informasi berapa? Tiga Dikali Dua Tiga Kalau masih bisa lagi? Kalau masih bisa lagi? Kita tambahkan Nah Tuh Masih bisa lagi? Berapa? Iya Enam Kali Satu Masih bisa lagi? Sudah selesai? Tutup Nah Berarti faktor dari 6 berapa? Satu Dua Tiga Dan enam Nah Faktor dari enam Telah kita temukan Kita hitung ada berapa faktor Dari bilangan enam Yuk Yaitu Satu Dua Tiga Empat Faktor dari enam itu ada empat faktor Padahal Bilangan terima itu Harus dua faktor Yaitu satu Dan bilangan itu sendiri Berarti Kalau begitu Enam Bukan bilangan Terima Bukan Nah Jawabannya berarti Apakah Bilangan Bilangan Terima Bukan Karena Mempunyai Lebih dari Dua Faktor Faktor Ini kan lebih dari dua Satu Dua Tiga Empat Ada empat faktor Sekarang Contoh yang kedua Contoh yang kedua Apakah Bilangan tujuh Merupakan Bilangan Lima Yuk Kita cari faktor dari tujuh Jika cuma dua faktor saja Berarti tujuh itu Bilangan lima Jika lebih dari dua Berarti itu Bukan bilangan lima Tuh Caranya sama Kita menggunakan label Isinya yang dicari Taruh di sini Di atas Dua Seperti biasa Pasti ada satunya Satu Dikali Berapa Tujuh Betul Berapa lagi Dua bisa Dua kali berapa supaya tujuh Tidak bisa Tiga Tidak bisa Empat kali berapa Tidak bisa Lima Tidak bisa Enam kali berapa supaya tujuh Tidak bisa Tujuh kali berapa supaya tujuh Bisa Bisa Yaitu tujuh Dikali Satu Sudah cukup Cukup Sudah sampai tujuh Betul Berarti Faktor dari tujuh adalah Satu Dan tujuh Setelah kita menemukan Faktor tujuh Kita hitung Faktornya ada Berapa Coba Satu Dua Ternyata Faktor dari tujuh itu Ada dua faktor Kalau begitu Artinya apa Ya kalau begitu Artinya Tujuh adalah Bilangan Lima Karena hanya mempunyai dua faktor Yaitu Satu Dan tujuh 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 Nih, satu dan tujuh Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, contoh yang ketiga Contoh yang ketiga, apakah bilangan sembilan merupakan bilangan lima? Nah, kita cari faktor dari sembilan Seperti tadi ya, dengan menggunakan tabel Yuk, kita cari Sembilan Pasti ada satu dikali sembilan Berapa lagi? Coba Dua bisa? Tidak bisa Tiga bisa? Bisa Betul, tiga kali berapa? Tiga kali Tiga Masih bisa lagi? Masih? Masih kalau masih, tambahkan sini Berapa? Yaitu Sembilan dikali satu Sudah? Sudah Faktor dari sembilan berarti yaitu Satu Tiga dan sembilan Berarti faktor dari sembilan ada berapa faktor? Kita hitung Satu Dua Tiga Ada tiga faktor Berarti Menurut kalian Sembilan itu pilihan primah bukan? Ini mempunyai tiga faktor Buk? Bukan Betul sekali Kenapa? Karena pilihan primah itu hanya punya dua faktor Sedangkan sembilan itu punya tiga faktor Berarti jawabannya Bukan Karena Mempunyai Lebih dari Dua faktor Nah Kemudian Satu lagi contohnya Ya Contohnya keempat Apakah bilangan sepuluh Merupakan bilangan limah? Yuk kita cari Faktor dari sepuluh Berapa kali berapa? Ya Satu Kali sepuluh Tuh Kemudian Dua Kali Lima Ada lagi Ada Alhamdulillah Yaitu Lima Kali Dua Ada lagi Ada Berapa? Yaitu Sepuluh Kali Satu Cukup? Cukup Berarti faktor dari sepuluh adalah Satu Dua Lima Sepuluh Kalau kita lihat Berarti faktor sepuluh itu ada Empat faktor Yaitu Satu Dua Lima Dan sepuluh Berarti menurut kalian Sepuluh itu termasuk Bilangan limah bukan? Bukan Karena Mempunyai lebih dari dua Faktor Cukupnya berarti Bukan Karena Mempunyai Lebih dari Dua Dua faktor Tahu Mampu sekalian? Nah Sekarang akan pak guru Kasih kata kuncinya Bahwa Bilangan lima itu Yang paling kecil Adalah Dua Dan dua Ini adalah Satu-satunya Bilangan genap Yang merupakan Bilangan lima Nah Bilangan lima yang lain Selain dua adalah Semuanya adalah Bilangan genjil Tapi Ingat Tidak semua Bilangan genjil Adalah Bilangan lima Seperti Bilangan sembilan Ini kan bilangan genjil Tapi Sembilangan ini bukan Bilangan lima Karena Mempunyai Tiga faktor Berarti Tidak semua Bilangan genjil Itu bilangan lima Tapi Bilangan lima Itu Selain dua Adalah bilangan genjil Cara yang paling mudah Untuk menentukan Bahwa suatu bilangan itu Bilangan genap Atau ganjil Itu mudah Kalau bilangan genap Itu Pasti bisa dibagi Dua Tapi kalau bilangan ganjil Itu tidak bisa dibagi Dua Ya Berarti ada Kalau ada bilangan Bisa dibagi dua Berarti itu bilangan genap Kalau ada bilangan Tidak bisa dibagi dua Pasti itu bilangan ganjil Untuk itu Coba Kalian Buktikan Bilangan-bilangan berikut Ini bilangan lima Atau bukan Caranya sekretaria Mencari faktor Dari bilangan tersebut Ini Bagaimana Anakku sekalian Sudah selesai Sudah selesai Coba kita cocokkan Bersama-sama Jawaban kalian Dengan jawaban Dari Pak Loh Ini jawabannya Bagaimana Sudah betul semua Alhamdulillah Semua Anakku sekalian Untuk Tugas di rumah Coba kalian Kerjakan Latihan soal Berikut ini Soal tadi Akan kita cocokkan Bersama-sama Setelah Setelah Solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Tunggu Bersama-sama Mersama-sama Anakku Bersama-sama